Oknum Pas Pampres yang diduga menganiaya pria Aceh bernama Imam Masyikur, ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara memeras korban. Imam disebutkan menjual obat-obatan ilegal berkedok toko kosmetik. Karena itu, Oknum Pas Pampres tersebut memanfaatkan situasi itu untuk meraup keuntungan. Kabar mengenai imam menjual obat-obatan ilegal itu diungkap oleh Ketua RT Setempat, Sarip Marjaya. Korban diketahui memiliki toko kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sarip menduga toko kosmetik itu digunakan imam sebagai kamuflase untuk menjual obat-obatan ilegal. Hal itu juga diungkapkan oleh warga berinisial B yang juga menjadi saksi penculikan imam. Ia menyebut para pelanggan di toko kosmetik imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Sebagai informasi, imam ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik Oknum Pas Pampres, Praka RM, bersama dua rekan lainnya yang juga anggota TNI, Praka J dan Praka HS. Ketiga pelaku menculik imam dari tokonya di kawasan Rempoa pada 12 Agustus 2023 dengan berpura-pura menjadi polisi. Mereka lantas menganiaya imam untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, aksi mereka kelewatan hingga menyebabkan imam tewas. Jasad imam kemudian ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023. Saya menjawab pertanyaan ke luar kawan, mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, perencana untuk menculikan dan merasamanya. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal cara detil orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebenarnya tidak saling kenal? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu. Sehingga mereka melakukan sendakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu jenisnya? Ini masih dalam kendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya. Karena itu masih dalam tahap ini. Kalau daftar juga masih dalam kendalaman juga dalam masyarakat. Sejauh ini sudah berapa saksi? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang. Baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu, dilepas. Dilepas di sekitar kol ICS atau di sekitar kol ICS itu dia dilepas. Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak, nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya, kira-kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Sampasitas korban yang satu ini yang fotonya sempas viral itu apa yang kumdapnya banyak? Nah, itu bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral menjadi konfirmasi dengan kondaknya di Wujuki itu bukan korban? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Boleh minta satu foto tersangkanya enggak? Bisa. Ini korban ulangi bersangka atas nama Pratasi. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Pratasi. Ini proses pemeriksaannya. Ini proses pemeriksaan ya. Pratasi. Oknumpas Pampres yang diduga menganiaya pria Aceh bernama Imam Masyikur, ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara memeras korban. Imam disebutkan menjual obat-obatan ilegal berkedok toko kosmetik. Karena itu, Oknumpas Pampres tersebut memanfaatkan situasi itu untuk meraup keuntungan. Kabar mengenai Imam menjual obat-obatan ilegal itu diungkap oleh Ketua RT setempat, Sarip Marjaya. Korban diketahui memiliki toko kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sarip menduga toko kosmetik itu digunakan Imam sebagai kamuflase untuk menjual obat-obatan ilegal. Hal itu juga diungkapkan oleh warga berinisial B yang juga menjadi saksi penculikan Imam. Ia menyebut para pelanggan di toko kosmetik Imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Sebagai informasi, Imam ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik Oknumpas Pampres, Praka RM, bersama dua rekan lainnya yang juga anggota TNI, Praka J dan Praka HS. Ketiga pelaku menculik Imam dari tokonya di kawasan Rempoa pada 12 Agustus 2023 dengan berpura-pura menjadi polisi. Mereka lantas menganiaya Imam untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, aksi mereka kelewatan hingga menyebabkan Imam tewas. Jasad Imam kemudian ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023. Mohon izin, saya menjawab pertanyaan kekuat awal. Mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, perencana untuk menculikan dan memerasanai. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal cara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebenarnya tidak saling kenal? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu. Sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang-orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa jenisnya? Ini masih dalam kendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam. G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya. Karena itu masih dalam tahap di bidang. Kalau daftar juga masih dalam kendalaman juga ke dalam masyarakat. Sejauh ini sudah berapa saksi? Kemudian dari mana saja? Saksi yang kami beriksa jumlah 8 orang. Baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu. Pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita peksa keluarganya. Kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Nah, ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu, dilepas. Dilepas di sekitar ko ICS atau di sekitar ko ICS itu dia dilepas. Nah, karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya, kira-kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita berhasil sebagai saksi. Sempat saksi yang fotonya sempat viral itu apa yang kondaknya banyak? Itu bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral menjadi konfirmasinya? Ya, kondaknya di rocuki itu bukan korban ya? Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Ini korban ulangi tersangka atas nama Pratasi. Ini protokol pemeriksaannya. Ini pemeriksaan praka RM. Ini praka HS. Ini praka RM. Ini proses pemeriksaannya. Pemeriksaan praka HS. Baik, saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung dan nanti apabila ada update nanti akan kami sampaikan dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber. Supaya nanti proses tidak membias dan... Oknum paspampres yang diduga menganiaya pria Aceh bernama Imam Masyikur, ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara memeras korban. Imam disebutkan menjual obat-obatan ilegal berkedok toko kosmetik. Karena itu, Oknum paspampres tersebut memanfaatkan situasi itu untuk meraup keuntungan. Kabar mengenai Imam menjual obat-obatan ilegal itu diungkap oleh Ketua RT setempat, Sarip Marjaya. Korban diketahui memiliki toko kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sarip menduga toko kosmetik itu digunakan Imam sebagai kamuflase untuk menjual obat-obatan ilegal. Hal itu juga diungkapkan oleh warga berinisial B yang juga menjadi saksi penculikan Imam. Ia menyebut para pelanggan di toko kosmetik Imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Sebagai informasi, Imam ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik Oknum paspampres, Praka RM, bersama dua rekan lainnya yang juga anggota TNI, Praka J dan Praka HS. Ketiga pelaku menculik Imam dari tokonya di kawasan Rempoa pada 12 Agustus 2023 dengan berpura-pura menjadi polisi. Mereka lantas menganiaya Imam untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, aksi mereka kelewatan hingga menyebabkan Imam tewas. Jasad Imam kemudian ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat, pada 18 Agustus 2023. Mohon izin, saya menjawab pertanyaan ke dua kawan. Mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama berada di Jakarta. Yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, perencana untuk menculikan dan merasamai. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal cara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu, apa kegiatannya mereka tahu. Sehingga mereka melakukan pendakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa jenisnya? Ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat, J itu kan macam-macam. G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam pendalaman juga dalam masyarakat. Sejauh ini sudah berapa saksi? Kemudian dari mana saja? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu, dilepas. Dilepas di sekitar toko ICS atau di sekitar toko ICS itu dia dilepas. Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya, kira-kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Itu bukan, itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral jadi konfirmasi itu? Ya, kondisinya diwujud itu bukan korban? Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Kan boleh minta satu foto tersantai ya enggak? Bisa. Ini korban ulangi tersangka atas nama Praka G. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka R.M. Ini proses pemeriksaannya. Ini proses pemeriksaannya. Praka G. Oknumpas Pampres yang diduga menganiaya pria Aceh bernama Imam Masyikur, ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara memeras korban. Imam disebutkan menjual obat-obatan ilegal berkedok toko kosmetik. Karena itu, Oknumpas Pampres tersebut memanfaatkan situasi itu untuk meraup keuntungan. Kabar mengenai Imam menjual obat-obatan ilegal itu diungkap oleh Ketua RT setempat, Sarip Marjaya. Korban diketahui memiliki toko kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sarip menduga toko kosmetik itu digunakan Imam sebagai kamuflase untuk menjual obat-obatan ilegal. Hal itu juga diungkapkan oleh warga berinisial B yang juga menjadi saksi penculikan Imam. Ia menyebut para pelanggan di toko kosmetik Imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Sebagai informasi, Imam ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik Oknumpas Pampres, Praka RM, bersama dua rekan lainnya yang juga anggota TNI, Praka J dan Praka HS. Ketiga pelaku menculik Imam dari tokonya di kawasan Rempoa pada 12 Agustus 2023 dengan berpura-pura menjadi polisi. Mereka lantas menganiaya Imam untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, aksi mereka kelewatan hingga menyebabkan Imam tewas. Jasad Imam kemudian ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023. Jawa Barat pada 18 Agustus 2023. Jawa Barat pada 18 Agustus 2022. Tapi, mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Supaya di Sial, mereka tidak saling kenal. Tapi, tau komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatan mereka tau. Sehingga mereka melakukan siu kesentukan tersebut. Komunitas Orang Penjualor Kerja Kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu, jenisnya? Ini masih dalam kendalaman lagi, kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap ini. Dan wadah pun juga masih dalam kendalaman juga dalam masyarakat. Sejauh ini sudah berapa saksi, kemudian dari mana saja? Saksi yang datang diperiksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu dilepas, dilepas di sekitar toko ICS atau di sekitar toko ICS itu dia dilepas, karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak, nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya, kira-kondisinya korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita terlalu sebalik saksi. Sempurna saksi yang fotonya sempat viral itu, Pak, yang kundaknya banyak? Nah, itu bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral menjadi konfirmasi, Pak, kundaknya di Lucuti itu bukan korban? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Ini korban ulangi tersangka atas nama Plakaji. Ini proses pemeriksaannya. Ini proses pemeriksaannya. Pemeriksaannya. Baik, saya rasa teman-teman media, untuk sementara ini, keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung, dan nanti apabila ada update, nanti akan kami sampaikan. Dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber, supaya nanti proses tidak membias dan... Oknum Pas Pampres yang diduga menganiaya pria Aceh bernama Imam Masyikur, ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara memeras korban. Imam disebutkan menjual obat-obatan ilegal berkedok toko kosmetik. Karena itu, Oknum Pas Pampres tersebut memanfaatkan situasi itu untuk meraup keuntungan. Kabar mengenai Imam menjual obat-obatan ilegal itu diungkap oleh Ketua RT setempat, Sarip Marjaya. Korban diketahui memiliki toko kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sarip menduga toko kosmetik itu digunakan Imam sebagai kamuflase untuk menjual obat-obatan ilegal. Hal itu juga diungkapkan oleh warga berinisial B yang juga menjadi saksi penculikan Imam. Ia menyebut para pelanggan di toko kosmetik Imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Sebagai informasi, Imam ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik Oknum Pas Pampres, Praka RM, bersama dua rekan lainnya yang juga anggota TNI, Praka J dan Praka HS. Ketiga pelaku menculik Imam dari tokonya di kawasan Rempoa pada 12 Agustus 2023 dengan berpura-pura menjadi polisi. Mereka lantas menganiaya Imam untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, aksi mereka kelewatan hingga menyebabkan Imam tewas. Jasad Imam kemudian ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat, pada 18 Agustus 2023. Saya menjawab pertanyaan ke dua kawan. Mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama berada di Jakarta. Yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, rencana untuk menculikan dan merasamanya. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal secara detil orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu. Sehingga mereka melakukan kesempatan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa jenisnya? Ini masih dalam kendalaman lagi. Kalau daftar obat, G itu kan macam-macam. G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya. Karena itu masih dalam tahap di bidang. Kalau daftar juga masih dalam kendalaman juga. Sejauh ini sudah berapa saksi? Kemudian dari mana saja? Saksi yang kami beriksa jumlah 8 orang. Baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu. Pada saat kejadian pertama itu menolong korban supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita peksa keluarganya. Kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu, dilepas. Dilepas di sekitar koal ICS atau di sekitar koal ICS itu dia dilepas. Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak, nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya, kira-kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga dikatakan sebagi saksi. Saksi korban yang satu ini yang fotonya sempat viral itu apa yang kumjaknya banyak? Nah, itu bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral menjadi konfirmasi dengan kundaknya Nilo Cuki itu bukan korban? Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Boleh minta foto-foto tersangka ya, mbak? Bisa. Ini korban ulangi bersangka atas nama Praka G. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini proses pemeriksaannya. Ini proses pemeriksaan ya. Praka G. Oknumpas Pampres yang diduga menganiaya pria Aceh bernama Imam Masyikur, ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara memeras korban. Imam disebutkan menjual obat-obatan ilegal berkedok toko kosmetik. Karena itu, Oknumpas Pampres tersebut memanfaatkan situasi itu untuk merauk keuntungan. Kabar mengenai Imam menjual obat-obatan ilegal itu diungkap oleh Ketua RT setempat, Sarip Marjaya. Korban diketahui memiliki toko kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sarip menduga toko kosmetik itu digunakan Imam sebagai kamuflase untuk menjual obat-obatan ilegal. Hal itu juga diungkapkan oleh warga berinisial B yang juga menjadi saksi penculikan Imam. Ia menyebut para pelanggan di toko kosmetik Imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Sebagai informasi, Imam ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik Oknumpas Pampres, Praka RM, bersama dua rekan lainnya yang juga anggota TNI, Praka J dan Praka HS. Ketiga pelaku menculik Imam dari tokonya di kawasan Rempoa pada 12 Agustus 2023, dengan berpura-pura menjadi polisi. Mereka lantas menganiaya Imam untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, aksi mereka kelewatan hingga menyebabkan Imam tewas. Jasad Imam kemudian ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat, pada 18 Agustus 2023. Mohon izin, saya menjawab pertanyaan kekuat awal. Mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama jenis di Jakarta. Yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, rencana untuk menculikan dan merasamai. Itu memang dari kelompok orang Islam. Dan mereka tidak mengenal cara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebenarnya tidak saling kenal? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu, apa kegiatannya mereka tahu? Sehingga mereka melakukan kesempatan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa jenisnya? Ini masih dalam kendalaman lagi. Kalau daftar obat, J itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya. Karena itu masih dalam kehadiran. Kalau daftar obat, juga masih dalam kendalaman juga. Sejauh ini sudah berapa saksi? Kemudian dari mana saja? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya, warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Nah, ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu, dilepas. Dilepas di sekitar ko ICS atau di sekitar ko ICS itu dia dilepas. Nah, karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak, nafasnya sudah susah. Nah, karena ketakutannya, kira-kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Sempat saksi yang fotonya sempat viral itu apa yang kondaknya banyak? Nah, itu bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral menjadi konfirmasinya? Ya, kondaknya di Wocuti itu bukan korban? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Bukan. Boleh minta satu foto tersangkanya enggak? Bisa. Ini korban ulangi tersangka atas nama Pak Kaji. Pak Kaji. Ini protokol pemeriksaannya. Ini pemeriksaan praka RM. Ini praka HS. Ini praka RM. Ini proses pemeriksaannya. Pemeriksaan prakaji. Baik, saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung dan nanti apabila ada update nanti akan kami sampaikan dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber supaya nanti proses tidak membias dan... Oknum Pas Pampres yang diduga menganiaya pria Aceh bernama Imam Masyikur ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara memeras korban. Imam disebutkan menjual obat-obatan ilegal berkedok toko kosmetik. Karena itu, Oknum Pas Pampres tersebut memanfaatkan situasi itu untuk merauk keuntungan. Kabar mengenai Imam menjual obat-obatan ilegal itu diungkap oleh Ketua RT Setempat, Sarip Marjaya. Korban diketahui memiliki toko kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sarip menduga toko kosmetik itu digunakan Imam sebagai kamuflase untuk menjual obat-obatan ilegal. Hal itu juga diungkapkan oleh warga berinisial B yang juga menjadi saksi penculikan Imam. Ia menyebut para pelanggan di toko kosmetik Imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Sebagai informasi, Imam ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik Oknum Pas Pampres, Praka RM, bersama dua rekan lainnya yang juga anggota TNI, Praka J dan Praka HS. Ketiga pelaku menculik Imam dari tokonya di kawasan Rempoa pada 12 Agustus 2023 dengan berpura-pura menjadi polisi. Mereka lantas menganiaya Imam untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, aksi mereka kelewatan hingga menyebabkan Imam tewas. Jasad Imam kemudian ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023. Yang mereka lakukan itu secara bersamaan, rencana untuk menculikan dan merasanya, itu memang dari kelompok orang Islam. Dan mereka tidak mengenal cara detil orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebenarnya tidak saling kenal? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas yang korban ini adalah berasal dari Aceh, komunitas orang-orang Aceh di tempat itu, apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan pendakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa jenisnya? Ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat, J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam hal penyidikan. Oda pun juga masih dalam pendalaman juga. Sejauh ini sudah berapa saksi yang beriksa, kemudian dari mana saja? Saksi yang bertambah diperiksa sejumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban supaya tidak diculik, jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang. Tapi yang satu, dilepas. Dilepas di sekitar KPS atau di sekitar KPS itu dia dilepas, karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya, kira-kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Itu bukan, itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral jadi konfirmasi kalau kondisinya itu bukan korban? Itu bukan salah satu dari saksi maupun sekorban. Ini korban ulangi tersangka atas nama pelakasi. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan pelaka ini proses pemeriksaannya. Pemeriksaan pelakasi ini. Baik, saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung dan nanti apabila ada update nanti akan kami sampaikan dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber supaya nanti proses tidak membias dan paham. Oknumpas Pampres yang diduga menganiaya pria Aceh bernama Imam Masyikur ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara memeras korban. Imam disebutkan menjual obat-obatan ilegal berkedok toko kosmetik. Karena itu, Oknumpas Pampres tersebut memanfaatkan situasi itu untuk merauk keuntungan. Kabar mengenai imam menjual obat-obatan ilegal itu diungkap oleh ketua RT setempat, Sarip Marjaya. Korban diketahui memiliki toko kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sarip menduga toko kosmetik itu digunakan imam sebagai kamuflase untuk menjual obat-obatan ilegal. Hal itu juga diungkapkan oleh warga berinisial B yang juga menjadi saksi penculikan imam. Ia menyebut para pelanggan di toko kosmetik imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Sebagai informasi, imam ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik Oknumpas Pampres, PraKRM, bersama dua rekan lainnya yang juga anggota TNI, PraKJ dan PraKHS. Ketiga pelaku menculik imam dari tokonya di kawasan Rempoa pada 12 Agustus 2023 dengan berpura-pura menjadi polisi. Mereka lantas menganiaya imam untuk mendapatkan uang tebusan. Namun, aksi mereka kelewatan hingga menyebabkan imam tewas. Jasad imam kemudian ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023. Saya menjawab pertanyaan kekuat awal. Mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang apa, yang sama-sama di Jakarta. Yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, rencana untuk menculikan dan merasanya. Itu memang dari kelompok orang yang sama. dan mereka tidak mengenal cara detil orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebenarnya tidak saling kenal komunitas? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas korban ini adalah berasal dari Aceh, komunitas orang-orang Aceh. yang lain.